Halo Sobat, selamat datang kembali di channel Youtube kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang MotoGP, ajang balap motor paling bergensi di dunia yang selalu menarik perhatian para pencinta motor balap. Siapa yang tidak kenal dengan pembalap MotoGP yang terkenal dengan skill dan kecepatan yang luar biasa? Yuk simak informasi lengkapnya di video ini. Sebelum lanjut ke videonya, bantu subscribe channel ini ya, supaya bisa terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, serta jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Hasil gelaran MotoGP yang diselenggerakan di Jerez Spanyol pada hari Minggu 30 April 2023, pembalap yang berhasil menjadi juara adalah Francisco Bagnaia dari Dukati Lenovo, sedangkan di urutan kedua dan ketiga dari pabrikan KTM Red Bull yaitu Brad Binder dan Jack Miller. Diketahui kini KTM Red Bull mulai menggila di MotoGP, terutama di race kali ini yang diselenggarakan di Jerez Spanyol. Kemenangan ini tidak lepas dari jasa rider yang bernama Dani Pedrosa, di mana Dani Pedrosa menjadi penguji KTM Red Bull yang kini semakin jaya dengan timnya, mampu bersaing kuat pada musim tahun ini. Dani Pedrosa juga turun ke lintasan race MotoGP Spanyol dan menunjukkan performa dan kinerja yang sangat bagus, sehingga mampu meraih finish ketujuh. Meski KTM tidak menjadi juara di race MotoGP Spanyol kali ini, dia yakin bahwa Brad Binder dan Jack Miller mampu mengancam pembalap-pembalap lainnya, sehingga membuat mereka mempunyai mental yang kokoh dan semangat semakin membara membawakan motor mereka di lintasan. Saya bisa memetik dua hal dari balapan akhir pekan ini. Salah satunya adalah sesi teknis dan semua hal yang dapat saya sampaikan kepada tim penguji. Dapat kami ingat untuk tahap selanjutnya dan pekerjaan kami. Ada juga hasil yang luar biasa dari teman-teman. Ungkap Dani Pedrosa Sementara itu, Fabio Quartararo merasa iri kepada motor KTM. Pasalnya, sang pembalap asal Perancis yang mengendarai monster energi Yamaha masih saja memiliki masalah pada motornya. Terlebih pada MotoGP kali ini, dia semakin terpuruk akibat adanya insiden dan harus terkena double long lap penalti. Bisa digatakan bahwa Red Bull KTM menguasai jalannya race MotoGP Spanyol kali ini. Brad Binder sempat memimpin balapan namun disalib oleh Francisco Bagnaia di lap-lap terakhir. Di samping itu, Miller juga sempat memimpin jalannya race namun tidak berlangsung lama. Diketahui bahwa dominasi duo Red Bull KTM itu tidak hanya di sesi balapan saja, melainkan mereka juga tampil epik pada saat sesi sprint race MotoGP Spanyol 2023 kali ini. Quartararo pun memuji penampilan dari duo Red Bull KTM tersebut. Saya terkesan dengan Binder di sprint race. Saya belum pernah melihat pembalap mengendarai motor MotoGP seperti itu. Hebatnya lagi, dia tidak mengalami kecelakaan. Dia memiliki gaya berkendara seperti itu, tapi dia didukung motor yang memungkinkannya melakukan manuver tertentu saat mengikuti seseorang di depannya. Dan itu adalah impian saya. Ucap Fabio Quartararo Lalu, bagaimana nasib Yamaha di tangan Fabio Quartararo? Akankah Yamaha berjaya kembali atau makin terpuruk? Sementara itu, bunda tanpa adanya Mark Marquez, mereka makin merosot. Kecelakaan yang menimba Mark Marquez membuat dia tak mampu lagi bersaing dengan para rival-rivalnya, dan tertinggal poin menuju juara dunia MotoGP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!